Pada video ini akan diberikan penjelasan singkat mengenai Talenta Performance Review dengan akses Super Admin. Pada Talenta Performance Review terdapat dua roles default, yaitu Super Admin dan Employee. Role Super Admin dapat mengakses semua menu yang ada pada Talenta Performance Review, sedangkan untuk role Employee hanya dapat mengakses menu-menu tertentu saja, seperti menu Home, Performance Review, Goals Individual, serta Team. Untuk mengakses Talenta Performance Review, Anda dapat login menggunakan akun Talenta, yang dapat Anda akses di hr.talenta.co. Lalu, klik di sini untuk masuk ke Talenta Performance Review. Kemudian, Anda akan diarahkan pada halaman menu Home yang menampilkan Employee Dashboard. Di sini terdapat Pending Action yang berfungsi untuk menampilkan beberapa tugas review yang perlu Anda lakukan. Ini berfungsi untuk membantu Anda memantau goals dengan mudah. Kemudian, di sini akan ditampilkan jumlah dan detail goals yang dikelompokkan berdasarkan status progresnya, yaitu On Track, Off Track, dan Not Update, atau goals yang belum ada progresnya sama sekali. Di sini akan ditampilkan daftar subordinate yang dimiliki oleh user yang sedang login. Setiap user hanya dapat melihat dashboard subordinate sampai dengan dua level ke bawah. Lalu, di sini Anda dapat melihat dan membandingkan hasil review dari setiap periode. Sedangkan, grafik ini berguna untuk melihat hasil 360-degree performance review dengan lebih rinci, sesuai dengan posisi pekerjaan reviewer dari setiap periode. Kemudian, terdapat menu overview yang berfungsi untuk mengetahui karyawan mana saja yang belum memberikan review. Serta, di sini Anda dapat melihat grafik yang dapat Anda filter sesuai dengan kebutuhan Anda. Anda dapat klik di sini untuk membuat cycle baru. Lalu, terdapat menu review cycle yang akan menampilkan daftar review cycle yang telah dibuat. Anda juga dapat klik di sini untuk membuat cycle baru. Berikutnya, menu performance review. Pada menu ini, terdapat dua tab, yaitu pending action yang berisi daftar review yang harus diselesaikan, serta tab My Review. Di sini, user bisa melihat hasil reviewnya jika super admin sudah mempublis hasil review. Selanjutnya, menu report. Terdapat tiga laporan yang dapat Anda akses, yaitu summary yang berisi laporan penilaian performance, kemudian details yang berisi laporan detail jawaban yang diinput oleh reviewer, dan nine box metrics yang berisi laporan untuk membantu mengategorikan karyawan berdasarkan hasil review dalam bentuk metrics. Beralih ke menu goals individual. Pada menu ini, Anda dapat melihat daftar individual goals yang Anda dan karyawan miliki. Di sini, Anda dapat membuat goals secara manual maupun masal. Anda dapat menggunakan filter di sini untuk melakukan filter berdasarkan goal owner maupun status goal. Selanjutnya, terdapat menu goals team yang berisi daftar target team yang sedang berjalan maupun sudah selesai. Di sini, Anda dapat membuat goals team secara manual maupun masal, serta Anda dapat menggunakan filter di sini untuk melakukan filter pada goals berdasarkan status. Kemudian, terdapat juga menu goals report yang menampilkan report goals baik individu maupun tim. Klik di sini untuk melihat report secara keseluruhan dan pilih filter yang Anda inginkan. Dan, klik di sini untuk melihat report secara detail. Pada menu template, akan ditampilkan daftar template penilaian yang sudah terbuat. Anda juga dapat membuat template baru dengan klik di sini. Pada menu payroll goals, Anda dapat memasukkan goals ke dalam komponen payroll. Anda dapat klik di sini untuk membuat payroll group yang baru. Kemudian, pada menu manage user, terdapat tiga tab, yaitu Tab roles, untuk mengelola roles yang Anda gunakan pada talenta performance review. Selain itu, Anda juga dapat membuat roles baru, mengedit, dan menghapus roles sesuai dengan kebutuhan Anda. Lalu, terdapat tab Assign role, yang dapat Anda gunakan untuk mengelola role yang diberikan kepada masing-masing karyawan dalam melakukan aktivitas pada talenta performance review. Serta tab Activity User Log, untuk melihat seluruh rincian aktivitas pengguna pada aplikasi talenta performance review. Dan, terdapat menu reminder untuk menambahkan pengingat bagi para user dalam melakukan aktivitas sesuai dengan bagiannya. Demikian penjelasan singkat mengenai talenta performance review. Untuk mempelajari fitur ini lebih lanjut, kunjungi talenta guidebooks. Di sini, Anda juga dapat mempelajari berbagai macam fitur talenta lainnya. Untuk info selanjutnya, hubungi tim support kami. Terima kasih telah menonton!